dan lainnya juga telah berkumpul di sini untuk datang menyaksikan. Sesuai dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, maka keinginan dari Presiden dan juga Panglima TNI adalah untuk menghadirkan masyarakat bisa berada di tengah-tengah puncak dari perayaan HUT TNI ke-70 ini untuk menyaksikan langsung apa saja sebenarnya hal lutsista yang saat ini sudah dimiliki oleh TNI. Karena apa yang digelar di sini, mulai dari soal tempur nantinya, kemudian juga KRI-KRI merupakan milik dari masyarakat Indonesia. Itu yang dikedepankan, selain juga profesionalisme TNI yang semakin harus ditingkatkan. Beberapa harapan tertuju pada tentara nasional Indonesia terkait dengan bagaimana cara mereka dalam menjaga kedaulatan NKRI di wilayah darat. Mereka bertugas untuk menjaga setiap jengkal tanah Indonesia, kemudian di udara juga menjaga kedaulatan yang ada di udara. Namun kita akan saksikan nanti, begitu ya di laporan selanjutnya, apabila nanti akan diperlihatkan langsung bagaimana atraksi dari TNI yang kantor darat yang pertemuran jarak dekat atau biasa disebut dengan dogfight, nanti bisa disaksikan di sini, masyarakat semua bisa menyaksikan juga. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kami akan terus melaporkan informasi terkini nantinya. Akan dimulai pukul 9. Kita kembalikan dulu ke Jakarta. Ya, misalnya ini sudah hampir pukul 9. Presiden Joko Widodo sudah berada di mimbar kemampuan di atas sana. Kemudian saat ini dia pilih pasukan untuk memulai upacara rangkaian hari, bulan tahun TNI ke-70, sudah dimulai. Kita lihat di samping ini pasukan dari Kostrat, gitu ya. Sudah memasuki lapangan upacara. Dan akan disusul oleh pasukan-pasukan lainnya. Ini ada Kostrat, kemudian di... Langkah muncul nanti pasukan dari komando pasukan khusus atau Kopassus. Nah, cara persiapan nanti dicibarkan menderita merah putih, kemudian pasukan dan kelengkapan memasuki lapangan upacara. Kemudian nanti komandan upacara akan memasuki lapangan upacara. Kita juga penting untuk menyimak begitu. Apa yang mungkin akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pengarahan sebagai inspektur upacara pada Kostrati ke-70 ini. Terutama terkait dengan konsep poros maritim yang digadang-gadang oleh pemerintah dan menjadi suatu nawacita yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat ini. Poros maritim artinya adalah di mana Indonesia diharapkan bisa menjadi pemimpin dalam hal beberapa matra, disampai angkatan darat, angkatan laut yang juga bersinergi dengan angkatan udara. Hal tersebut dipenting atau dibutuhkan untuk menjaga segala kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa seberapa dari luas negara Indonesia ini merupakan daerah lautan. Wajib, hukumnya, bahwa TNI dalam hal ini TNI Angkatan Laut juga mempunyai luas sisa yang mumpuni. Kita lihat, beberapa waktu terakhir sudah didatangkan beberapa luas sisa yang cukup strategis. Sebenarnya adalah KRI Rigel, yang merupakan kapal survei tercanggih yang beberapa waktu dipesan. Kemudian ada kapal-kapal KRI kelas SIGMA yang juga sudah didatangkan untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut seperti KRI John Lee, kemudian KRI Usman Harun yang sudah bergabung dalam masa tugas di TNI pada tahun ini. Kita juga melihat di Angkatan Udara juga telah mempersiapkan berbagai alutsista untuk memperkuat dari mulai radar-radar, kemudian hingga adanya rencana pembelian pesawat generasi 4+, yaitu Sukhoi 35 yang dikatakan oleh Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu sudah hampir mendekati kesepakatan. Nah, kita lihat, pemirsa, kita langingkan pandangan kita ini adalah merupakan defini pasukan upacara yang mulai memasuki dermaja pantai Hindahkiat di Merak Cilegon, Manten Jawa Barat ini. Nah, nantinya setelah defini upacara ini dilakukan, kemudian akan disusul dengan pengarah dari Inspektur Upacara dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo dengan tidak pinggir oleh Panglima TNI dan nantinya acara puncak akan dikelar berbagai atraksi demonstrasi dari Angkatan Udara, Laut, dan Jawa Darah. Selain nanti akan ada atraksi beladil militer dari Angkatan Udara, yang akan diperanggarkan oleh Angkatan Udara, nanti juga akan ada beberapa demonstrasi alutsista terbaru yang dimiliki oleh TNI. Nanti akan ada beberapa skenario demonstrasi yang akan digelar di sana, kemudian nanti juga ada, atau masyarakat di sini juga akan disusulkan oleh penampilan bagaimana bertempur dalam jarak dekat dalam sebuah pesawat tempur. Nanti ada Sukhoi, Su-27 yang sudah dimiliki, kemudian juga F-16 yang sudah memperkuat TNI Angkatan Udara hingga saat ini. Berbagai harapan juga ditujukan kepada TNI Indonesia di hari ulang tahun yang ke-70 ini dengan semboyan yang dikatakan bahwa bersama rakyat TNI kuat. Dalam hal ini, rakyat juga merupakan salah satu elemen, salah satu fondasi penting bagi TNI. Tanpa rakyat, TNI bukan apa-apa. Itu yang disampaikan oleh para perwira di sini, kemudian juga para masyarakat. Karena silentian antara TNI dan rakyat sangat dibutuhkan untuk menjaga kutohan NKRI dalam masa-masa saat ini. Indonesia sangat berdapatkan banyak sekali kedaulatan bagaimana kita bisa berdaulat di laut, bagaimana kita bisa berdaulat di udara, dan lain-lain sebagainya. Pemisah alutsista yang dikerahkan dari ketiga angkatan sebagai background. Ini antara lain adalah TNI Angkatan Dalat menggerakkan enam tank Scorpion, ada empat tank Marder, nanti empat panser Tarantura, satu rajar Giraffe. Kemudian, Angkatan Laut juga akan memperkenalkan beberapa roket dan juga tank terbaru milik mereka, di mana nanti juga diikuti oleh TNI TNI Udara yang menggerakkan dua kendaraan khusus Smart Hunter. Kemudian juga rudal QW-3. Nah, sebenarnya apa? Kita akan lihat nanti pada demonstrasi yang akan dilakukan kira-kira beberapa saat lagi. Kemudian, setelah upacara ini akan dilaksanakan juga demo demonstrasi belakang militer yang berkekuatan 3.233 prajurit tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang akan diibrakkan ke sana lagi. Sementara kita masih menunggu ini, sebentar lagi upacara akan dilaksanakan, para defile pasukan juga sudah memasuki hampir semuanya dari berbagai unsur matra yang sudah ada di sana, nanti Angkatan Darat, Laut, Udara, di Pojok, kemudian juga polisi militer, tarunan, dan PNES yang sudah berbaris di sini untuk mengikuti pacaran, hingga nanti pada akhirnya sekitar pukul 12 siang hari nanti. Kami akan terus mengambarkan informasi terkini nanti dari sini. Kami kembalikan dulu ke Jakarta, ke review dan win. Cara Nasional Indonesia yang ke-70 di kawasan Dermaga, Indahkiat, Cilegon, Banten. Sangat berbeda dengan penyelenggaraan hari ulang tahun TNI tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya memang hanya bersifat eksklusif untuk personel prajurit, namun kalau Anda saksikan di layar kaca bahwa ribuan masyarakat sudah memadati kawasan Dermaga, Indahkiat ini untuk menyaksikan secara langsung bagaimana jalannya upacara peringatan HUTNI yang ke-70 dan juga yang tentunya yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat yaitu atraksi parade, baik itu parade pasukan maupun juga parade alutsista. Kalau Anda saksikan memang saat ini sementara digelar atau disaksikan parade dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Karena memang seperti itulah yang dicanangkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, di mana sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk memperkuat pertahanan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara poros marit Indonesia, maka dalam penyelenggaraan HUTNI yang ke-70 ini pun menampilkan pertempuran laut dan udara, karena untuk menunjukkan bagaimana alutsista yang dimiliki oleh tentara nasional Indonesia sangat kuat, sangat modern, terlebih khusus untuk alutsista angkatan laut dan angkatan udara. Namun tentunya, ini juga tidak terlepas dari tentara nasional Angkatan Darat yang menunjukkan kekuatan pasukan mereka, di mana sekitar 3.000 pasukan gabungan batalion yang ada di TNI telah menunjukkan bagaimana metode teknik militer bela diri lewat aksi Yongmodo yang tadi memang sudah ditampilkan. Dan tentunya, parade Defile menunjukkan bagaimana atraksi baris-berbaris dari perwira tinggi, perwira menengah, bintara tantama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan hari ulang tahun TNI yang ke-70 tahun 2015 ini. Tadi, sejak pukul 9 hingga pukul 11, setelah berlangsung upacara peringatan HUTNI, di mana bertindak sebagai inspektor upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan sebagai komandan upacara Panglima Kostrat, yaitu legend TNI Edi Rahmayadi. Dan saat ini, seperti yang Anda saksikan, memang masih banyak sekali atraksi parade dari terlebih khusus Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang unjuk kebolehan lewat atraksi permainan mengendarai ataupun membawa pesawat tempur dan juga tadi ada penembakan roket-roket dari KRI. Banyak sekali ada ratusan KRI yang melintas di perairan Cileguan ini yang memang menunjukkan kepada masyarakat secara langsung yang menonton atau menyaksikan secara langsung kehebatan yang dimiliki oleh Aluksistat Tentara Nasional Indonesia. Aluksistat demo memang terdiri dari Angkatan Darat di mana ada pesawat Venice pesawat Heli M135P pesawat Heli Bell dan juga dari Angkatan Laut yaitu Flypass atau pesawat Dolphin dan KASA Pakmar Bonanza Bell semua tentunya ini merupakan alutsista unggulan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara pesawat Heli dan pesawat Angkut bahkan juga ada pesawat Boeing yang memang khusus mengangkut VIP dan TVIP yaitu tamu negara ataupun Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk kekayaan alutsista yang dimiliki bagaimana mempertahankan NKRI dengan tentunya alutsista yang modern dan pasukan yang kuat dan hebat karena memang sesuai tema penyelenggaraan PNI yang ke-70 2015 ini adalah bersama rakyat PNI kuat hebat profesional dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tentunya kita harapkan ini bukan sekedar seremonial belaka namun bagaimana TNI memperlihatkan kepada dunia bahwa TNI memiliki pasukan yang sangat hebat dan juga tentunya alutsista yang modern untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Alphard kalau saya lihat di layar kaca saat ini ada semacam simulasi pertempuran dari ada yang terjun payung ke perairan apakah ada memang skenario tertentu yang diceritakan dalam simulasi pertempuran ini mungkin Anda tahu ya benar sekali tentunya Alphard seperti yang Anda saksikan ada ratusan penerjun baik itu dari angkatan darat lintas udara maupun dari kompasus pre-fall yang sudah diterjunkan dan membawa spanduk bertuliskan put TNI yang ke-70 dan kalau kita memang menyaksikan dalam geladi bersiang telah berlangsung hari Sabtu kemarin memang akan ada banyak sekali atraksi nantinya yang mungkin akan digelar sebentar lagi bagaimana atraksi dari pesawat jet dan pesawat Hercules yang akan semacam berputar-putar di angkasa di udara kawasan Cilegon ini untuk menunjukkan kebolehan alutsista yang dimiliki oleh tentara nasional Indonesia dan ini tentunya menjadikan eforia masyarakat semakin menjadi-jadi sehingga semakin banyak saja pada siang hari ini masyarakat yang berada di sekitar wilayah Cilegon Banten ini untuk datang dan menyaksikan secara langsung hari ulang tahun ke-70 TNI Presiden Joko Widodo meminta seluruh anggota TNI melakukan revolusi mental terhadap karakternya agar kemudian TNI dapat menjadi kekuatan militer yang tangguh di dunia untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh diperlukan pula pembangunan karakter perjuang dalam diri prajurit TNI revolusi karakter mental untuk membangun prajurit yang profesional selain itu tidak kalah pentingnya penyiapan kualifikasi komando mekanisme persediaan logistik dalam operasi militer dan non-militer sinergitas antarkops dan antarintansi serta kualifikasi keterampilan melaksanakan operasi TNI yang terdidik dan terlatih tidak akan menjadi kekuatan yang efektif apabila prajurit dan keluarganya tidak sejahtera untuk itu negara akan benar-benar memastikan adanya penghormatan yang layak bagi para prajurit TNI pemerintah akan memberikan perhatian pada prajurit-prajurit TNI yang bertugas di kawasan perkatasan pulau-pulau tersepan serta kawasan-kawasan terisolir unjuk kekuatan lebih dari 200 alutsista milik TNI dipamerkan di Cilgon, Banten dan seperti apa kemerihannya kita akan lihat lagi keseruannya di sana ada Olen Ester Olen kalau Anda bisa gambarkan lagi dan juga ceritakan lagi apa yang menjadi alutsista utama dari tiap-tiap TNI baik Angkatan Udara Angkatan Darat dan Angkatan Laut ya Alfa seperti yang saya telah katakan sebelumnya bahwa memang pada tahun ini penyelenggaraan hari ulang tahun TNI yang ke-70 dari Panglima TNI Jenderal Gatot Normanti yang memfokuskan pada peperangan atau pertempuran Angkatan Laut dan Angkatan Udara artinya ada peperangan penembakan peluncuran roket dari KRI maupun pesawat tempur kalau dari TNI Angkatan Darat sendiri memang juga ditampilkan bagaimana kekuatan pasukan yang dimiliki Angkatan Darat lewat aksi atau atraksi Yongmodo dimana memperlihatkan teknik bela diri yang dimiliki oleh pasukan tentara nasional Indonesia berbicara tentang kemeriahan kalau Anda saksikan memang di layar kaca semakin siang hari ini karena semakin banyak atraksi yang ditampilkan maka masyarakat pun semakin berbondong-bondong untuk datang ke lokasi dermaga Indah Kiat ini untuk menyaksikan secara langsung nah saat ini saya sudah bersama dengan seorang warga yang sudah berada sejak pagi tadi ya mas ya dengan mas siapa? ajis 3 kilo datang nah tapi ini kemas saya mau tanya dulu biasanya kan dalam penyelenggaraan huteni masyarakat tidak bisa mendekat secara langsung ya mas karena takut bahaya tapi dalam penyelenggaraan tahun ini karena berhubungan tema adalah seni untuk rakyat maka rakyat pun dilibatkan itu tanggapannya seperti apa? ya menurut saya sih bagus ya karena mungkin agar masyarakat lebih tahu sistem persenjataan negara ini gitu kan kemudian masyarakat juga bisa bertanya-tanya langsung gimana caranya masuk ke TNI mungkin itu karena kebetulan kan keluarga juga ada yang di angkatan udara tadi sudah menyaksikan apa saja mas Teng ataupun Amfibi atau seperti apa? kebetulan tadi di depan foto-foto dengan kendaraan alutsista kayak leopard scorpion rusanoa sudah sih tadi menyaksikan apa namanya simulasi latihan perang itu ya penyelamatan sandra mungkin itu saja kalau mas sebagai rakyat melihat alutsista yang dimiliki oleh Indonesia semakin modern kah semakin siap untuk menjaga NKRI atau seperti apa? mungkin tanggapan saya pribadi sudah cukup bagus mungkin yang perlu diperbarui kan kayak kejadian kemarin F16 yang terbakar itu kan kebetulan saudara jadi mungkin alutsista-alutsista yang dihibahkan itu menurut saya pribadi gak perlu sih karena kan kita sudah punya PT Pindad terus PT PAL yang di Surabaya ya mungkin itu terima kasih sangat mengikuti perkembangan alutsista yang dimiliki TNI ternyata dan memang kalau Anda saksikan memang saat ini sangat terasa sekali getaran dari peluncuran meriam maupun roket yang baik itu dilakukan oleh TNI angkatan darat angkatan laut maupun angkatan udara yang tentunya semua ini sebagai bukti atau wujud unjuk kebolehan alutsista maupun pasukan kepada dunia bahwa TNI sangat kuat dan hebat di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Alvan saya sebenarnya masih tertarik melihat lagi atraksi-atraksi dari khususnya tadi mobil amphibie yang terjun langsung ke laut kita akan lihat lagi nanti seperti apa atraksinya yang lainnya usaha jeda parewat tetap di sini pemirsa di kabar siang masih dalam menyambut dirgahayu TNI yang ke-70 kami masih akan terus mengabarkan terkait bagaimana kemeriahan di Cilegon, Banten dimana ada 5500 personil dan juga 247 alutsista yang menunjukkan kekuatannya di sana kita akan kembali menyapa rekan saya Olen Ester di sana Olen sejauh ini seperti apa pepameran atau pertunjukan atraksi yang ditunjukkan oleh TNI pada saat ini ya Alva dan pemirsa masih sangat ramai dengan ribuan masyarakat yang memadati kawasan Cilegon, Banten untuk menyaksikan demo tempur laut dan tempur udara yang merupakan bagian dari atraksi angkatan laut dan angkatan udara dan juga tadi angkatan darat sendiri telah menampilkan atraksi Yomodo nah saat ini kalau tadi saya sudah berbincang dengan masyarakat saat ini saya sudah bersama dengan seorang anggota prajurit Letnan 1 Bagus dengan Mas Bagus nah Mas ini kan tema tahun ini yang diambil oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan bahwa TNI adalah rakyat rakyat adalah TNI bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional Anda sebagai anggota tanggapan Anda sendiri bagaimana? baik untuk tanggapan saya sebagai satu-satu anggota dari TNI karena dengan adanya dukungan dari seluruh rakyat maka terbentuklah pasukan TNI yang kuat maka jadi itu mungkin tahun ini adanya bentuk dari TNI adalah rakyat jadi dukungan dari rakyat membuktikan bahwa TNI akan terbentuk dengan sangat kuat demikian tugas Anda yang utama adalah menjaga atau mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia maka dari itu Anda terus berlatih terus menambah wawasan nah Anda sendiri sebagai prajurit apa yang Anda lakukan untuk benar-benar meneruskan visi yang dimiliki oleh pimpinan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai anggota dari Angkatan Darat apa yang Anda lakukan kami sebagai unsur bawahan tetap melaksanakan pemeliharaan personil individu maupun satuan dengan ditingkatnya kualitas latihan maupun dengan alutsista yang didukung lehat satuan atas untuk tetap mempertahankan posisi kita di sini seperti apa kalau bisa Anda jabarkan misalnya pelatihan tiga bulanan atau pelatihan rutin seperti apa untuk latihan sendiri yang sering kita laksanakan itu ada latihan setiap bulan maupun ada tri per tri bulan kita tetap melaksanakan latihan rutin tersebut kemudian juga untuk peningkatan alutsista setiap saat kita diganti untuk alutsista mulai dari persenjataan perorangan maupun persenjataan satuan bergantian kenapa Anda sendiri kalau tadi saya sudah menanyakan kepada masyarakat mereka cukup puas dengan alutsista yang ada dengan pasukan yang ada Anda sebagai anggota yang melihat langsung dari dalam sudah cukup puaskan dengan alutsista yang dimiliki dengan pasukan yang Anda punya kami harapkan untuk ini menurut saya sudah cukup dan sangat bagus tapi untuk kedepannya agar diharapkan lebih ditingkatkan karena agar lebih bisa menyaingi nantara-nantara di negara minimal dari ASEA maupun di tingkat dunia terima kasih banyak mas bagus atas suatunya dan memang kalau Anda saksikan banyak sekali ini salah satu perwakilan dari Angkatan Darat namun ada Angkatan Laut Angkatan Udara yang memang prajuritnya sudah bahkan untuk acara perayaan HUTNI ini pun sudah mempersiapkan diri sekitar hampir satu bulan sehingga penyelenggaran HUTNI yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober ini berjalan dengan lancar dan masyarakat pun begitu sangat senang dan antusias untuk melihat bagaimana jalannya demo tempur laut demo tempur udara maupun pasukan Angkatan Darat yang sudah memberikan parade ataupun atraksi yang menarik dan tentunya parade alutsista yang dimiliki oleh 3 satuan Angkatan Darat dan Angkatan Laut dan Angkatan Udara maafat selamat menikmati 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 selamat menikmati